Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernah lakan saya Edi Burbiono Tinggal di Plumbon Aktifitas saya sekarang sudah purna Tapi saya tetap berkarya Untuk bermanfaat bagi orang lain Saya ingin bercerita tentang Bagaimana fenomena Sanggar Tari Peringgading Yang berada di wilayah kami Sebelumnya Saya sampaikan selamat sore kepada Pemirsa seluruhnya khususnya Penggemar atau penikmat Nasi Bakar Cak Tony Sanggar Tari Peringgading Merupakan suatu pelatihan Kader penari Yang dipimpin oleh Bapak Handoyo Setahu Kami bahwa Sanggar Peringgading ini Sangat maju Besat Dan sangat positif sekali Dan bahkan Membawa nama Bangsa Indonesia ini Ke kancah internasional Ke luar negeri Jadi Keberhasilan Pak Andoko Melatih Penari-penari ini Bersama dengan Keluarganya Istrinya Anaknya Menghasilkan penari-penari Yang Memang benar-benar Profesional Bagus Terbukti Bahwa setiap event Baik di Daerah Kabupaten Provinsi Sampai ke pusat Ini selalu mewarnai Kegiatan-kegiatan Toto event-event Di setiap Penyelenggaraan Namun demikian Dengan Perjalanan yang panjang Setelah Meninggalnya Almarhum Bapak Handoyo Sebagai pimpinan Ini seakan-akan Sanggar ini Dibiarkan Atau Ditinggalkan Sehingga Menimbulkan Fenomena-fenomena Yang sangat Angker Atau Mencekam Bagi orang-orang Yang Dari Luar Ini merupakan Suatu daya tarik Tersendiri Bahwa Di Sanggar itu Setelah Ditinggalkan Yang tadinya Tempat itu Memang Bagus Asri Sejuk Dan dingin Karena Ditinggalkan Bertahun-tahun Dan sekarang Tumbuh rumput Yang tinggi Sehingga Ada kemungkinan Ada kemungkinan Yang datang Siapa yang datang Ya kemungkinan Apa saja Ya Bahkan Konon katanya Dari lingkungan Di situ Ada Sewaktu hari Itu Berbunyi Gamelannya itu Yang untuk latihan itu Gamelan Atau gonggongan Di sini namanya Dan juga ada penarinya Ada kayak bayangan penari Yang sedang Bergembira ria Seperti layaknya Biasa pada saat Latihan Bercerama dengan Pak Antoyo Memang Di lingkungan Atau daerah situ Memang Tempatnya Ya Singup Singup Itu angker Karena memang Banyak peninggalan Belanda Termasuk istri saya Sendiri saja Pernah itu Di rumah Di Di perumahan itu Di mes Itu diketok pintunya Rumah saya itu Mes saya itu Diketok Pintunya Tok Dibukain pintunya Sama istri saya Ternyata Di situ Berdiri seorang Gadis ketil Yang cantik sekali Rambutnya Keriting Kayak orang Belanda Gadis Belanda Ditanya sama Istri saya Namanya siapa Namanya Veronica Tante Ayo Tante Ikut Ke rumah Veronica Karena istri saya Memang Mengikuti Bapaknya Jadi kendel Kendel banget Istri saya itu Tengah malam Mau menjelang pagi Itu ada apa saja Pas di keluar Diikuti Ayo Tante Ikut Saya Ikut Veronica Ke rumah Veronica Terus diikuti Terus Ada di situ Ada TK Ada TK Di sebelahnya Oh dulu Masih ada gedung Olahraga Yang Singup Yang Angker Itu Ada Sebelum ada Kecamatan Itu Memang Ada gedung Yang gak ditempati Di situ Terus Berjalan Menuju ke Tempat Perumahan 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 PTP Pabrik gula Itu kan Biasanya Memang Zaman dulunya Belanda Kesana Terus Masih Ayo Tante Masih diikuti Terus Mana rumahnya Mana rumahnya Veronica Ayo kesana Tante Ternyata Masuk ke gudang Masuk ke gudang Setelah itu Hilang Hilang Terus istri saya Pulang Setelah pulang Ya memang Gak cerita sama saya Saat itu juga Baru Besoknya Baru cerita Ke saya Dan pernah juga Terjadi Di rumah saya itu Istri saya juga Berkelai Dengan dua orang itu Karena istri saya memang Memang Bawaannya itu Kendal Berani Dilawan itu Langsung Masuk ke Tempat lubang WC itu Dua orang itu Itu kalau nanti Sambungannya istri saya Yang cerita itu Yang karena Dia yang mengalami Dan dia memang Sampai saat ini juga Dia Masih Masih Karena memang Dia punya Mungkin dari Dari Bapaknya Dan keterangan Dari istri saya Kemungkinan di Pak Handoyo Itu di Perenggading Itu ya Datang Karena tempatnya Bagus Asri Adam Sehingga Dianya itu Datang pada Datang ke situ Sehingga Bisa Nabuhgong Kelenengan Terus ada yang Nari Itu mungkin Ada yang dari luar Pada datang ke situ Kemungkinan demikian Itu Sementara yang bisa Saya sampaikan Saya tinggal Di daerah situ Itu mulai Tahun 93 Jadi sudah Lama ya Sudah lama Sampai sekarang Jadi Cuman untuk Perkembangan Perenggading ini Setelah Meninggalnya Pimpinan Perenggading Yaitu Pak Handoyo Itu memang Vakum Di tempat itu Loh Walaupun sekarang Diteruskan sama anaknya Tapi pindah Di tempat lain Pindah di tempat Pindah di tempat lain Itu tahun 92 93 Saya masuk ke situ Sampai dengan sekarang Ya Cukup lama Cukup lama Cukup saya dikenal Dan istri saya Memang orangnya Belater ya Uang Jawa Timur Belater Jadi ya Kesana kemari Itu Sampai sekarang juga Dan kemungkinan juga Nanti Kita akan Telisik kembali Apa Fenomena Fenomena Berikutnya Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat malam Sahabat Mb Kali ini Kita mau coba Saya mau coba Nyanyi Nyanyi Di salah satu Tempat yang Oke Tempatnya Seru-seru Jadi saya juga Enggak sendirian Ada Mas Harun Halo Mas Harun Sehat ya Mas Harun ini Dia punya channel Youtube juga Namanya New Gerbang Air Boleh bantu Di subscribe Di intip-intip Youtubenya Juga ada Bang Diki Diki Sang pemakan bata Dia kesini Bapak batu merah Gila Nah terus juga Ada Bang Apik Nah Bang Apik Ini dari Setempat sini Nanti kita coba Maksudnya Tanya Ini tempat Bekas apa sih Sayang banget Bang Apik Cuma Sekitar Terimu Sama Pemohonan Yang lumayan Tingginya Hampir 3 meter Jadi kita lalu Tadi Oke Bang Apik Ini tempat Bekas apa sih Itu Berkas Berkas angkat tari Berkas angkat tari Ya Di jaman Oh ya Ini mau Ada apa ya Tidak ada Tidak dipakai lagi sekarang Tidak dipakai Ini awalnya Sudah mulai berasal Ini guys Ada yang Mau Itu Tapi Kita Sudah 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 Berarti sekarang ini begini aja Bang Apik ya Iya Sudah 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 Dulunya Dipakai buat kesenian keluarga sini Ya Banyak sih Bukan warga sini Iya Dari warga-wari temannya Dari luar kota Luar biasa Buat Tengah di luar sini kan Sebelahnya SD Ini Itu SD ya Ya Itu bener Itu Dibuat Tengah 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 Dulunya Cepet dipakai Berapa tahun ini Lalu Ada Kemungkinan Bisa SD Udah lama Pak Ada pengkalai Udah 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 ada Belawanya 50 Salah Atau Lebih Sepatnya Guys Sampai teman Bidu rumah Kalau Kalau Coba Di sini Ini Lumayan Adem Adem Ini Saya mau tanya Bang Harun Bang Bikki Ini Ngemil bata Bang Bikki Ini Ngemil bata Loh guys Kemakan Bata Kemakan Bata Ini kan Teman-teman Dalam saya Di sini Semuanya Bergelut Di Youtube Juga Tapi Menguak Ada fenomen Apa Di tempat Yang Yang Ditempat Orang Yang Dirasa Di tempat Ini Apa Berbagi Pengalaman Buat Sahabat Yang Beri Rumah Apa Yang Dirasa Di tempat Awalnya Gimana Lebih Lebih Gampang Gampang Kalau Disini Rasanya Udara Yang Gampang Gampang Ya Biar Wundita Di ruangan Yang Terlalu Masuk Udara Yang Dari Udara Yang Dari Udara Kalau Udara Yang Dirasanya Apa Disini Emang Aura Itu Cukup Besar Pas Pertama Masuk Kita Sudah Sesung Tunggu Besar Dan Wanita Yang Memakai Kebayang Tapi Yang Saya Rasanya Disini Emang Orang Sang Besar Waktu Penelusuran Saya Pertama Itu Di Channel Youtube Saya Itu Sampai Kenung Diserang Dari Belakang Sama Sampai Besar Orang Itu Ada Di Bailan Yang Tersana Ya Untuk Bersih Cukup Sekitar Bang Ngerasain 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 Batak Ngerasain 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 Di Sekarang Kita Sampai Dari Yang penting Kemana-mana Bawa batak Bawa batak Boleh Ngerasain Saya udah mau ngikutnya nih, karena channel kita sebetulnya channel NB Sipang Kacaton ini, kita channel musik Jadi saya mau coba ngerasai dimana rasanya nyanyi di tempat ini guys, sampai di rumah, ayo kita Sejak ku melihatmu, merasa di hatimu, kau punya segalanya, yang aku impikan Keranganku tak henti, sejak tentang bayamu, walaupun tahu, betapa tenaga ku ada Aku tak bisa menggapainmu, takkan barang bisa Walau sudah ngerti aku, tak mungkin lepas lagi Kau hanya mimpi bagiku, tak mungkin jadi nyata Dan semua rasa mu harus padamkan berani Eh baru pertama lho gue nyanyi sumpet kayak gini, ya Alhamdulillah ya Baru nanti sih yang terhimpul kan guys Kita gak mau kalpuk kalian cuma mau pake tempat-tempat Abis ini kita lihat ya Tadi, kedengeran gak ada yang teriak? Hmm, saya sekuan nita Hmm, dari sana ya? Iya Dari belakang saya sini Sip, emang banget Ada yang teriak tadi Iya Halo Semuanya tuh Berarti channelnya unik nih banget Ini tuh tempat-tempat kayak gini Jadi cuma tempat kayak gini Gimana ada dari content creator tuh yang lain gitu bang Baru abangnya doang Ya udah-udahan bisa ngasih sesuatu yang beda buat tempat-tempatnya semuanya Dari pot atau dapet suhu Itu udah, luar biasa Dia diam aja, ambil lah yang penting makan batang Iya, lho lho Udah lho Beda Enak kan? Enggak, beda cinta Saya cemil kan dia Iya Kalau dia, cemilannya beling Iya Ini batang beneran guys Iya, batang beneran Batang beneran Ya, katanya ke tanah Makan lah Gak biasa penelusuran di tempat-tempat goit kan gak aneh Guys kayaknya Manteng beneran Entah apa ya Cuman Tadi Setelah nyanyi Gak tau ya Ini Allah Alam Cuman setelah nyanyi Ada Sinyal Cukup satu lagi Gue gak mau nantang Kita gak mau Kita disini gak mau ganggu Nantang apapun Jadi Gimana Kita disini udah Bisa Pakai tempat yang datang Kita bisa ngobrol disini Mbak Hafid Kalau di channel itu Mbak Hafid sendiri Apa Jadi Tengah apa sih Jadi Kalau saya sendiri Jadi tempat-tempat Kayak terbuka Lebih Barbar Gak kayak dia nih Barbar Atau sama juga Barbar Tempatnya jauh dari pemukiman Atau jauh dari warga Itu Ada tempat pemukiman Mbak Iya bener Kita kira-kira Bukannya Bukannya sosok itu yang keluar Malah warga yang keluar Apa sih Masapa Nah kalau tempat ini Rumor masyarakat Tempatnya gimana Iya Ada tempat Gak apa-apa banget Iya bener loh Dari gini nih Teritanya teman Dulu kan disini ada Dari televisi yang Dari tradisionalnya Oh Disini tuh namanya dulu Ujinali Masih si Arif Anca Arif Anca Dia tuh Si Yang Ujinali disini Jadi Perepuan Yang Meninggalnya itu Meninggalnya Disini Apakah Si wanita itu Sakit Apakah Apa gitu Pas penelusuran Disini Terus kan ada orang yang pintar Yang terawangkuah Ini diikuti Sama sesuatu Jadi si wanita itu Teringkannya sama Cotok-cotok yang Parlo Mungkin Dimanapun ya Kita kan Diciptakan di dunia ini Sudah jelas ya Jindan manusia Juga Tindakan jadanya Jadi Mungkin Mungkin Dimanapun ya Kita kan Selama kita bisa Menghormati Walaupun Sebelah kiri Adik si Niyup-niup saya Guys Maksudnya Boleh nanya lagi Mak Jadi gini guys Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Masi